Salikun MSI, selaku Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar Bidang SMP dan SMA, Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Yang terhormat, Bang Rony Adi SE, MM, selaku Ketua Sikumbang Tenabang. Serta yang terhormat, Bapak Ibu Peserta Seminar pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat wal fiat. Pada hari ini, Senin 11 Juli 2022, Selasar Blok G, Balai Kota DKI Jakarta, akan dilaksanakan seminar bertema Game Online Madu atau Racun Bagi Anak dan Remaja dan Bazar Produktif UMKM. Hal ini bertujuan agar kita dapat bersama-sama mengupas tuntas terkait efek game online bagi anak. Sebelum memasuki acara, izinkan saya Sasmita, selaku NC, untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Dua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, hiburan tarian daerah. Empat, sambutan. Kelima, santunan anak yatim binaan Sikumbang Tenabang. Kenam, doa penutup. Ketujuh, penutupan. Kelapan, seminar hybrid dengan tema Game Online Madu atau Racun Bagi Anak dan Remaja. Kesembilan, pameran dan bazar kuliner Betawi dan fashion anggota Sikumbang Tenabang 11-13 Juli 2022. Selanjutnya, memasuki acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin, dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Acara selanjutnya, Pementasan Tarian Daerah DKI Jakarta Tarian Siri Kuning oleh Sanggar Sikumbang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih Kumbang Tenabang, Bang Rony, kepada saudara kami persilakan. Ijin saya buka masalah dulu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kerana Allah SWT karena nimat iman, nimat islam, nimat syatwa alafiyah kita bisa bermuajaha, berkumpul bersama dalam rangka menghadiri seminar bertema game online Madu atau racun bagi anak dan remaja. Dan sekaligus pembukaan dari acara Bazar UMKM Binaan Sikumbang Tenabang yang akan berlangsung pada tanggal 11 sampai 13 Juli 2022 ya Senin sampai Rabu ini bertempat di Selasar, Blok G, Balai Kota DKI Jakarta. Dan tidak lupa pelab kita marilah panjarkan puji selawat serta salam kepada nyunjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya dan para sahabatnya dan semoga kita semua diberikan syafat oleh beliau di hari kemudian Amin. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Iqbal selaku pembicara yang terhormat Ibu Sinta dari sebagai kepala suku dinas para keras dari Kota Administrasi Jakarta Pusat yang terhormat Pak Salikun selaku kepala seksi di dinas pendidikan DKI Jakarta juga selaku pembicara dan Ibu Sinta juga selaku pembicara dan yang terhormat Bapak Wijaya Denmawan selaku moderator yang juga sekaligus Direktur dari SIL Institute yang terhormat Bapak-Bapak Ibu semua yang hadir pada acara seminar pada pagi hari ini juga kepada para pimpinan yang ada di jajaran Pemprov DKI Jakarta yang tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa disebutkan satu persatu Alhamdulillah tadi kita sudah menyaksikan penampilan dari grup tari Sikumbang Tendabang yang tadi membawakan tarian siri kuning dan juga ada penampilan grup silat dari Sikumbang Tendabang jadi salah satu perguaran yang tadi tampil adalah dari Nangganggeram Alhusna sebagai informasi Bapak Ibu Sikumbang Tendabang berdiri pada 9 April 2011 saat ini menaungi 28 perguruan silat dan sanggar yang ada di Tanabang kebetulan saya ketuanya dan Alhamdulillah acara ini berjalan dengan baik juga didukung oleh Pemprov DKI dan beberapa kegiatan kita terutama kegiatan pelastarian dan pengembangan budaya Betawi juga didukung penuh oleh Sudin Kebudayaan Jakarta Pusat yang kita ada sekretariatnya di Jalan Lontar Atas Kelurahan Kebun Melati Tanabang dan tempat latihan Lenong serta teater ada di gedung PPSB Jakarta Pusat sebelah kantor Kecamatan Tanabang sebagai laporan kami mengadakan seminar game online ini memang terus terang kami melihat sebagai ketua dari Sikumbang Tanabang tantangan kita untuk melestarikan seni budaya Betawi khususnya main pukulan Betawi ternyata saat ini tidak hanya pesaing dari martial arts luar negeri tetapi yang sekarang ini cukup berat adalah bagaimana menarik perhatian generasi muda Wabilusus, generasi Z, generasi Y dari pengaruh game online jadi game online ini memang apapun teknologinya kalau menurut kami ya memang seperti dua mata pisau yang sama jadi ada sisi positif dan negatifnya nah dalam seminar ini nanti kita akan bahas ya dari panelis dan moderator pembicara akan membahas segi positif dan negatifnya dari game online karena kita tahu sekarang ini perkembangan sudah ada yang namanya asosiasi e-sport Indonesia kalau tidak salah pembidanya Bapak Budi Gunawan dan ini juga peluang juga bagi generasi muda tadi saya ngobrol sekilas dengan Pak Salikun Pak ya ternyata sudah ada asosiasi e-sport di DKI Jakarta yang mana dinas pendidikan sudah ada MOU dan mudah-mudahan bisa menjadi jalur prestasi juga bagi anak-anak muda yang memang gemar game online tapi kita salurkan ke hal yang positif jadi kita sebagai orang tua sebagai generasi yang lebih senior tidak bisa serta merta melarang anak-anak kita untuk tidak melakukan apa ya tidak ikut game online tetapi bagaimana kita mengarahkan itu menurut saya jadi pada hari ini kita sengaja membuat acara ini mungkin nanti kita bisa dapatkan hikmahnya dari pembicara-pembicara nanti akan tampil dan sengaja acara ini kita tayangkan di sosial media kita tayangkan secara langsung juga di channel youtube tanah abang media dan channel youtube LSI Al-Aufiyah jadi kita acara ini juga didukung oleh Steel Institute dan lembaga studi islam Al-Aufiyah kita berikan lepas dulu kepada Steel Institute dan LSI Al-Aufiyah supaya dengan live streaming ini bisa juga diikuti oleh semua yang hadir di dalam dunia maya karena zaman sekarang kalau kita tidak mengikuti perkembangan kita akan ketinggalan zaman dan nanti juga akan ada santunan anak yatim yang juga kita bekerjasama dengan pengurus masjid Al-Husnah Gangbaswan Tanah Abang dan acara ini memang kita selenggarakan dalam rangka memperingati hari anak nasional yang nanti akan jatuh pada tanggal 23 Juli kenapa kita memperingati hari anak nasional ini karena kita melihat yang paling rentan terpengaruh oleh dampak negatif game online ini adalah anak dan remaja jadi saya kira itu saja sambutan dari saya mungkin tidak panjang kalam terima kasih walafuminkum wallahul muafiq ila akwami toriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada bang Rony yang tersambutannya acara selanjutnya santunan anak yatim binaan si kumbah kepada bang Rony bang Irfan ketua al-awwi al-awfiya dan bang Andris ketu selaku selesintut menyerahkan santunannya Pak Andris oh kepada anak yatimnya mohon di maju ke depan ya siang untuk moderator dan pembicara dipersilakan untuk maju ke depan untuk menyerahkan santunannya kepada Ibu Sinta Nindiawati Bapak Haji Muhammad Iqbal Ibu Beti Puan Dari Bapak Wijaya Darmawan Bapak Salikun dipersilakan untuk naik atas panggung untuk menyadakan santunannya terima kasih selamat menikmati 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 acara selamat menikmati selamat menikmati oleh Bang Ardi. Bagaimana Bang Ardi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang kami hormati para pembicara, moderator, tamu undangan, serta hadirin semuanya. Marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah SWT agar acara kita pada hari ini yaitu seminar game online Madu dan Racun bagi anak dan remaja juga pembukaan daripada bazar yang akan dilaksanakan hari ini hingga hari Rabu ke depan. Untuk itu, marilah sama-sama kita membacakan suratul-fatiha agar semua hajat dan niat kita dikabul oleh Allah SWT ala hadiniyah walikuli niatin salihah wailaharjan nabi dan mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasalam bisyiril fatihah A'udhu billahi minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim limaliki yamid din iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim guairil maghdubi alaihim walabtar din amin astaghfirullahaladzim 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 falakal hamdu ya Allah ya mawlana ya ma'bud allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin fil awalina wal akhirin wabarik wa sallim wa radhi wa tabarak wa ta'ala anku li sahabati rasulillahi ajma'in bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamda na'imin hamda yuafi ni'amah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagili jalali wajikal karim wa ajim sultanik subhanakala nahsi sanan alaika anta kama asni nafsik walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idarudid walakal hamdu ba'da ridha allahumma salli ala sayyidina muhammad alfatih lima ugalik wal khatim lima sabak nasiril hak bilhak walhadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa makdaril ajib allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jiyadatan fil alimi wa barukatan firizki wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghifiratan ba'dal maut allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wa nazatan minal nar walafwa indal hisab rabbana la tuzikulubana ba'da idhadaytana wahabdana minadun karahma innak antal wahab rabbik fillana wali walidaina warhamhumma kamarubayana siguroh walijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alah ya'i minhum wal amwad rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kinna azza banar wa sallallahu ala sirina muhammadin nabi'il ummi wal alihi wa sahbihi wa salam bifaddi subhana rubika robbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin wa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada bang ardi atas pimpinan doanya selanjutnya adalah acara inti yakini pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator bapak wijaya dermawan mkom honoris saya selaku MC mengundurkan diri mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan saya mengucapkan terima kasih kepada bapak kami persilakan terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua hari ini kita dipasilitasi oleh Sikebang Ternabang akan mengadakan seminar seminar dengan topik game online madu atau racun bagi anak dan remaja kesempatan pagi hari ini kita ditemani oleh pembicara yang akan segera kita undang untuk hadir peluang panggung ke depan pertama ada bapak salikun beliau ini kepala seksi kelembagaan dan sumber belajar bidang SMP dan SMA binas pendidikan BKI silahkan bapak lalu ada bapak haji muhammad cal PhD konsultan sisi dan ketua STS Wadaya Jakarta silahkan bapak selanjutnya ibu Sinta Nindiawati BBA MSCMM kepala Sudin Parekraf kota administrasi Jakarta Pusat terima kasih bapak ibu yang sudah berkenan untuk hadir dan akan mengisi dan memberi materi dengan topik game online madu atau racun bagi anak dan remaja nah sebelumnya izinkan kami untuk memberikan sedikit gambaran dan paparan mengenai apa itu game online lalu berkaitan dengan topik hari ini madu atau racun bagi anak dan remaja ada sebuah riset menunjukkan setidaknya 52 juta orang Indonesia bermain game online secara konsisten dan riset lain juga menunjukkan 19% remaja Indonesia kecanduan internet dan hal ini memunculkan masalah serius seperti kejadian ada orang meninggal kelelahan karena bermain game lalu kejadian-kejadian seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga terjadi di banyak negara lain di dunia nah bagaimana dengan Indonesia sementara ini pemerintah kita sedang gencar-gencarnya memperkenalkan kegiatan game online dan khususnya e-sport dan tadi pagi sempat kami ngobrol sedikit dengan Bapak Saikun bahwa di DKI Jakarta telah direncanakan untuk ada kegiatan e-sport untuk di sekolah-sekolah ya Pak nah ini bagaimana potensi kegiatan e-sport yang akan diperkenalkan di sekolah-sekolah ini seperti apa dampaknya baik dampak positif maupun negatif dan seperti apa yang dapat kita persiapkan diri khususnya para orang tua dalam hal ini menyikapi dengan maraknya kegiatan game online dan e-sport yang sekarang ini sedang berkembang nah kita sudah kehadiran para narasumber dan mereka akan memberikan paparan masing-masing kurang lebih sekitar 15 menit nah untuk waktunya kami persilahkan pertama mungkin kepada Bapak Saikun untuk bisa memberikan pemaparan terima kasih Pak silakan Pak terima kasih Pak Wijah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat pagi Bapak Ibu sekalian salam sehat untuk kita semua yang saya hormati Pak Iqbal dari TIE Swadaya ini kolaborator kita Bapak Ibu juga di dinas pendidikan untuk rekan-rekan pendidik dan tenaga pendidikan serta anak-anak ya Pak kita sering melakukan beberapa kegiatan di wilayah Jakarta Timur kemudian Ibu Sinta dari suku dinas pariwisata ekonomi kooperasi dan ekonomi kreatif di Jakarta Pusat izinkanlah Bapak Ibu saya menyampaikan sedikit bagaimana pendapat dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta tertai dengan game online yang pertama Bapak Ibu permohon manaf Pak Roni dari Sikumbang Tenabang bahwa Ibu Kepala Dinas tidak bisa hadir serta para kepala bidang karena pada saat persamaan ada di sebelah kita juga pertemuan dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta jadi kita berbagi gurus untuk menyampaikan bagaimana pengembangan game online di Provinsi DKI Jakarta khususnya melalui dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta Bapak Ibu sekalian serta pemeriksa di media Youtube Tanah Adbang Media Pak Roni satu terobosan besar silakan Ibu jadi kalau kita bicara game atau permainan saya yakin siapa sih tidak kenal ya usia kita yang sudah mungkin di atas 50 anak-anak kita semuanya pastilah mengenal dan pernah bermain itu bagaimana media mencari hiburan untuk tetapi di dalam kota kehidupan ini bisa kehidupan yang bersifat gagasan pemikiran yang kinetik juga ada gerak dan yang lainnya nah Bapak Ibu sekalian proses game atau permainan ini memang menjadi salah satu yang digemari mungkin di masa anak-anak sebenarnya nanti dari sisi psikologi ya Pak Iqbal persoalan permainan tidak hanya dari anak-anak kita pun kadang-kadang yang dewasa juga senang ya Pak bermain karena inilah saya pikir bagian dari naluri dasar manusia suka bermain mencari hiburan lah esensinya nah Bapak Ibu sekalian proses permainan interaktif ya yang memaju pemikiran daya pikir imajinasi maupun yang bersifat interaktif secara luring atau langsung ini adalah bagian yang membuat kita senang atau terhibur namun permainan juga tidak hanya bersifat menghibur nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Iqbal bagaimana permainan juga terkadang menjadikan kita memiliki pengembangan secara intelektual dan kinetik atau gerak yang seimbang karena terkadang karena terkadang melalui permainan permainan ini juga kita bisa mengembangkan pola pikir yang lebih kreatif dan maju serta gerakan atau kinetik kita nah Bapak Ibu sekalian kalau kita bicara permainan nah tadi Pak Roni sudah bilang ada permainan zaman dulu permainan zaman sekarang kalau saya dulu mainnya paling ya gundu bang gundu kemudian gasing gitu ya angkatan kita tapi kalau anak-anak kita kan mungkin masih lah saya melihat di beberapa daerah di Jakarta masih anak-anak kita kenal gundu ini anak-anak kenal gundu kalau yang perumahan main lompat tali kan pakai karet pekel gitu ya nah ini beberapa permainan yang muncul di daerah DKI Jakarta saya yakin ini adalah bagian dianggap sedangkan permainan masa sekarang anak-anak yang kita hadapi adalah dimana anak-anak kita permainannya juga permainan yang mengikuti perkembangan zaman salah satunya adalah permainan-permainan yang berbasis teknologi atau yang sering disebut dengan game online nah permainan yang berbasis game online kalau dari sisi platform banyak ya nanti mungkin dari sisi platform media yang digunakan dari jenisnya maupun yang lain ini cukup-cukup banyak yang bisa dikembangkan baik yang berbasis spisi mobile maupun yang lain termasuk dari sisi kelompoknya ada yang berbaik bersifat betul-betul games sport olahraga ada yang tergadang game yang bersifat aplikatif pembelajaran nah ini nanti kita bahas jadi bagaimana games atau aplikasi pembelajaran tapi melalui games atau permainan nah kemudian yang Bapak Ibu semua kalau kita bicara faktor bagaimana anak-anak kita bermain secara game online mungkin mungkin saya yakin Bapak Ibu memahami benar bahwa salah satu beberapa faktor pendorong yang meletakkan bagi seorang bermain game atau khususnya game online adalah zaman sekarang ini saya menyampaikan anak keluar si baby itu sudah mengenal handphone ya Bang Ibu Beti jadi kalau dulu lagu Nina Bopo dinyanyikan oleh ibu bapaknya kalau sekarang ibu bapaknya yang nyanyi adalah handphone ya Bang jadi ya jadi ini adalah bagian dari pemangkatan teknologi bagaimana dikenalkan dari sejak dini nah proses pengenalan dari awal proses keterbukaan masyarakat DKI Jakarta akses stabilitas dan yang lainnya termasuk khususnya anak-anak ini kalau dari sisi perkembangan adalah masa-masa rasa ingin tahunya besar masa mencari jati diri nah rasa ingin tahu mencari jati diri ini yang terkadang mereka pengen mencoba sesuatu yang baru nah salah satu adalah yang bersifat game online nah sekarang yang menjadi pembicaraan kita muncul dalam masyarakat adalah tadi Bang Roni menyampaikan muncul game online ini candu atau prestasi nah Bang Roni menyampaikan tadi ibarat game itu kayak masak pisau pisau bagi seorang ibu rumah tangga akan difungsikan secara baik untuk masak ya Bu ya kalau masak korban sekarang termasuk untuk potong kambing lah ya tetapi pisau bagi orang yang tidak bertanggung jawab mungkin akan disalahgunakan digunakan untuk sesuatu yang kurang tepat atau kurang baik ini sama halnya dengan game online bagi dinas pendidikan suka Bapak Ibu di sekolah game online dalam bentuk aplikasi pembelajaran itu memiliki manfaat yang positif karena apa game yang berkembang di dalam masyarakat ini memiliki dua hal ada yang bersifat negatif ada juga yang bersifat positif tergantung pada pola penggunaan anak termasuk pendampingan dari orang tua khususnya rekan-rekan teman sebaya kakak adiknya maupun dari lingkungan pendidikan atau guru nah Bapak Ibu sekolah stigma masyarakat tentang game online yang cendung negatif ini memang banyak lah terkadang anak-anak kita mungkin tidak mengenal waktu pada saat menggunakan game online akhirnya apa mereka agak malas mengerjakan PR mengutamakan bermain daripada mengerjakan tugas-tugas yang lain nah bagaimana ini semua bisa teratasi Bapak Ibu mungkin di paparan bisa sambil dilihat tentang bagaimana kecenderungan yang bersifat negatif ini ya namun diisi lain bahwa game online ini bisa juga bisa bermanfaat berdampak positif selama saya katakan tadi kita bisa mendampingi anak-anak kita mengarahkan anak-anak kita ke dalam posisi game yang atau permain-permainan yang mendukung perkembangan diri si anak baik perkembangan secara psikologis maupun perkembangan secara fisik ini adalah bagian dari yang ada di dalam proses yang positif di dalam dunia pendidikan aplikasi permainan atau aplikasi pembelajaran banyak juga aplikasi yang berbasis permainan ya mungkin babi ibu sudah menerapkan juga di lingkungan babi ibu dikenalkan yang membelajari huruf mengenalkan huruf angka penjumlahan dan yang lainnya untuk anak-anak pendidikan usia dini dan sekolah dasar bahkan sampai di jenjang perguruan tinggi juga terkadang menggunakan game atau permainan untuk media sebagai tool ya sebagai media pembelajaran di dalam lingkungan keluarga di sekolah maupun yang lainnya nah bagi ibu sekalian sekarang bagaimana pengembangan game online ini khususnya e-spot seperti yang dikatakan oleh Bang Roni bahwa di awal tahun 2022 ini bahkan di akhir 2001 kami pernah melakukan audiensi dan kerjasama dengan pengurus besar e-spot Indonesia DKI Jakarta Pak Wijaya kebetulan kami divasialisasi oleh Biro Kerjasama Daerah waktu itu dan kami juga sudah bekerjasama pengembangan sosialisasi e-spot Indonesia dengan pengurus besar SIDKI Jakarta kami lakukan di sekitar bulan Februari secara daring karena waktu itu masih itu hampir untuk semua SMA dan SMK di DKI termasuk SMP kami juga sudah melakukan kerjasama pengembangan e-spot di sekolah nah ini ini satu hal yang mungkin nanti Bang Roni di SIGUMANG TENABANG bisa menjalin dengan SI Provinsi DKI Jakarta untuk pengembangan kita sinergi saja bersama-sama pengembangan e-spot di DKI salah satu yang sudah kami rintis adalah bagaimana ini menjadi salah satu bentuk ekstrak kulekburel di sekolah karena saya katakan tadi ada sisi positif dan negatif nah dengan bimbingan yang terarah terprogram di dalam dunia pendidikan harapan kami anak-anak ini sisi perkembangannya tadi hiburan dan e-spot ya tidak hanya sebagai hiburan bahkan beberapa anak di DKI juga ini e-spot itu sudah menjadi profesi Bang jadi pengembangannya bukan kalau tadi bicara tool sekarang menjadi goal ya Bang EGWAL bahkan menjadi tujuan ke depan nah di PON 2021 kemarin ya e-spot ini kan sudah menjadi salah satu olahraga XBC semoga di PON ke depan juga sudah menjadi bagian dari yang dipertandingkan nah untuk ini semua saya yakin teman-teman dari e-spot Indonesia DKI Jakarta sudah mempersiapkan untuk ikut berbesaran serta seandainya suatu saat e-spot ini menjadi bagian dari cabang olahraga di PON yang akan datang ya saya yakin ini adalah bagian yang harus kita kembangkan untuk anak-anak kita bapak ibu sekalian pembangunan game online posyumnya yang kami dukung untuk saat ini di Dinas Perdiikan dan e-spot sebetulnya tidak hanya e-spot dalam konteks olahraga sebagai main sebelumnya tapi juga beberapa aplikasi pembeli hargaan berbasis game online yang kami terapkan di dalam dunia pendidikan di DKI Jakarta ini saja bapak ibu yang mungkin pengantar saya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di tahapan berikutnya kami kembalikan ke Pak Wijaya terima kasih pemaparannya dari Bapak Salikun tadi cukup banyak informasi yang telah kita bisa dengarkan tadi dan untuk pertanyaan dan lain-lain nanti akan kita pantung dulu kita selesaikan dulu dengan pemaparan-pemaparan dari pemateri yang lain untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Aji Muhammad Iqbal PhD untuk memberikan pemaparan silakan Pak Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalam Waala Asrafi Amiyah Wa Mursalin Wa Lali Wasob Ya Jema'in Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah SWT karena hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk hadir di acara yang cukup keren ini yang saya hormati Ibu Sinta Pak Agus Ibu Beti Pak Moderator Mas Ijaya Mas Andri sudah ngundang saya juga Nah Mas Roni Bapak Ibu sekalian terima kasih terkesempatannya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus tentang bagaimana rencana ke depan tentang game ini saya kebetulan seorang psikolog yang ya kami hampir setiap hari di rumah konsuling saya itu menangani banyak juga remaja-remaju yang tidak mau sekolah kemudian kecanduan game tinggal kelas itu gara-gara kecanduan game jadi kita berhadapan dengan fenomena dimana ada tantangan bahwa game ini ternyata juga di satu sisi ibarat pisau bermata dua lihat saya ada ya saya tampilin ya jadi game ini ibarat pisau bermata dua di satu sisi dia bagus membangun kreativitas dia membangun semangat mungkin ya membangun mengisi waktu tetapi dia punya tantangan yaitu apa adiksi orang yang bermain game terus-menerus itu dopamine memenuhi otaknya jadi kalau kita bahagia itu keluar dopamine nah ini kalau terlalu penuh membuat dia akhirnya menghadapi apa yang disebut dengan fly tadi kecanduan yang dia gak mau kerja dia gak mau kuliah dia gak mau sekolah bahkan dia mandi aja gak mau bahkan saya punya klien itu yang dia itu sampai berhari-hari gak mandi mereka rela mencuri uang orang tua untuk bermain game ke apa namanya ke warnet bahkan saya ada punya kasus fakta ini seorang ibu yang bawa anaknya ke saya umur 26-27 tahun gitu ya tampangnya out-outan saya tanya kenapa bu ya ini pak anak saya ini kemarin ngakunya mau wisuda dia kuliah di Bandung lalu saya sebagai ibu curiga kok anak saya gak pernah megang buku kok tiba-tiba bilang mau wisuda akhirnya bapaknya naik motor pergi ke Bandung ngecek ke kampusnya ternyata anak ini hanya kuliah satu semester jadi kurang lebih 5 tahun membohongi orang tua saya tanya apa yang kamu lakukan nak saya setiap hari main game berapa lama 12 jam sehari sampai dia gak mau mandi jarang makan bahkan orang yang main game itu pakai pampers karena sedikit pun kalau dia berhenti itu gamenya angus hilang nah ini tantangan ya jadi ada dampak positif dan negatif tapi ada juga sekarang fenomennya bukan hanya anak yang kecanduan pak bapak ibunya kecanduan banyak sekali email-email yang pertanyaan masuk ke saya pak tolong dong pak anak umur 14 tahun ibu saya kecanduan game gak mau masak gak mau keluar rumah bapaknya pun main game saya isang-isang nyoba anak saya gimana sih game itu nyoba saya main bola FIFA enak juga memang tapi itu teknik saya untuk mendekati anak saya jadi tekniknya ketika anak saya main game saya minta ajarin lalu ketika dia sudah lama saya bilang gantian dong balik saya main sebentar doang hanya untuk menyelesaikan mainan dia jadi orang tua memang harus masuk ke dunia ini gak bisa hanya marah gak bisa hanya melarang tapi orang tua harus coba berdialog berkomunikasi dengan dunianya lalu nanti menyampaikan apa dampak positif dan negatifnya penelitian menunjukkan bahwa survei di YKBH 2015 bahwa game online bukan lagi aktivitas di waktu luang tapi sudah menjadi semacam waktu utama bahkan dia sempur mengalahkan waktu belajar ya coba slide keempat ya ini surveinya belajar itu 21% gadget itu dipakai belajar tetapi bermain game 20% ya jadi ini sudah menjadi semacam returnitas 16% menonton ya kemudian 14% sosmed 13% jual beli membaca 7% download 5% yang mendengarkan lagu 24% nah ini menjadi sebuah lifestyle baru bagi anak-anak sekarang kenapa gadget melulu? karena ternyata banyak anak-anak kesepian orang tua sibuk gak punya waktu orang kesepian itu sangat mungkin dua kecanduan game atau kecanduan video porno angry dan game itu sangat berkorelasi dengan video porno karena di game itu nanti ya contoh kita sebut nama game GSA misalnya itu ada perampokan pembunuhan atau bahkan ada game-game yang perkosaan dan pemain gamenya bajunya terbuka auratnya bahkan ini saya ada kasus seorang suami yang bawa istrinya ke saya gara-gara apa? selingkuh gara-gara main game online jadi dia kenalan sama-sama pemain game begitu ternyata selingkuh itu bisa ternyata ini juga menjadi tantangan jadi bukan hanya pada anak game sekarang juga sudah menjadi ancaman bagi orang tua orang dewasa dan ini menjadi penting bahwa di saat anak itu berkembang yang dia perlukan adalah kasih sayang yang dia perlukan contoh tapi kebanyakan orang tua hanya marah tapi lupa memberi contoh ini yang menjadi masalah di dalam pergaulannya next slide selanjutnya slide ketujuh apa itu game apresiasi eksplorasi dan tantangan inilah yang disajikan oleh game online menarik bayangin coba kita tiba-tiba masuk ke arena perang bahwa senjata bisa membunuh sepuasnya bisa menembak sepuasnya bisa menculik bisa menyandra itu semua fantasi-fantasi yang akhirnya bisa membuat mereka mimpi mimpi membunuh tetapi akhirnya beberapa kasus saya dapati dari informasi dari teman-teman kepolisian para begal para pelaku pelecehan seksual para rampok juga terinspirasi dari game online ternyata ini saya tanya langsung di sebuah polres ada kasus anak 14 tahun mencabuli anak 15 tahun lalu polisi nelfon saya masih boleh tolong dibantu nih ditangkap pelakunya ternyata didapati di hp-nya 300 video porno 300 dan ditanya dari mana kamu dapat inspirasi mencabulin dari game ini bahaya ya jadi ini tantangan ini sport sebenarnya cukup menarik saya kalau main bola pipa itu luar biasa penasaran tapi lama-lama kalau tidak memiliki edukasi yang baik itu membuat orang akhirnya melupakan tugas utamanya makanya di game itu ada 4 hal yang penting yang pertama durasi yang kedua konten yang ketiga keseimbangan yang keempat adalah apa namanya pemahaman tentang fantasinya bahaya kalau orang berfantasi selalu membunuh dia mimpinya pun membunuh orang ya saya ada game itu yang saya selalu tunjukkan saya nggak bisa tunjukkan biasanya nyandra dia jadi tentara dia jadi nyandra tawanan perang tawanan itu diikat lalu dibenam-benamkan ke dalam air dan beberapa kasus memang terjadi seperti dulu fenomena smackdown ketika dulu smackdown pertama kali WWF pertama kali muncul itu banyak anak-anak patah bahkan meninggal gara-gara mempraktekan smackdown itu bahkan tahun lalu ada kasus di Bandung itu anak HD mukul temannya pakai batu karena ternyata dia selalu main bunuh-bunuhan di game itu ini juga terjadi anak terutama remaja mungkin tidak puas dengan kehidupannya terpaku dengan broni game dia membuat sendiri dunia yang dia inginkan ini penting game online menawarkan pelarian dari relasi dunia dan aspek sosial jadi ketika dimarahin emaknya dimarahin ayahnya dia nggak bisa melawan tapi di game itu dia bisa melawan ini menjadi tantangan jadi beberapa game online dapat membantu anak-anak remaja menjadi bagian dari sebuah komunitas mereka punya ruang lintas negara sisi positifnya apa bahasa Inggris oh itu banget anak-anak yang bisa main game online lintas negara itu dia bisa ngomong bahasa Inggris dengan sendirinya istilah-istilah Inggris termasuk istilah-istilah orangnya juga ngomong app ngomong macam-macam dia bisa praktekin tetapi tadi durasinya penting kapan game online akan jadi masalah pertama frekuensi tadi berapa lama saya selalu menekankan maksimal 2 jam sehari itu pun harus gamenya dipilihkan game apa dulu kalau gamenya e-sport oke kalau gamenya balap oke bola oke tapi kalau gamenya menyiksa menculik memperkosa bahkan ada game ini yang sangat sadis yang saya tunjukkan itu biasanya adalah membakar perempuan lalu dia dating dia gak suka tiba-tiba siram bensin dibakar cukret ini lama-lama akan membentuk banyak psikopat orang-orang membunuh berdarah dingin sakit jiwa karena dia antisosial dia gak mau bergaul durasi yang kedua tadi berapa lama dia main yang ketiga intensitas sampai gak makan sampai gak tidur sampai bolos sekolah bahkan banyak sekarang ayahnya lagi kerja ditelepon sama anaknya ayah kapan pulang dikira ayahnya kanan rupanya begitu pulang yang disambar HPnya bukan orang tuanya ini terjadi remaja termasuk dalam kelompok usia yang rentan mengalami kecandung internet 31,14% remaja mengalami kecandung internet ini risetnya remaja lebih rentan mengalami kecandung internet karena remaja memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar bagian dari otak yang berfungsi mengendalikan perilaku masih dalam proses perkembangan apa bentuk-bentuknya yaitu adiksi media sosial jadi bukan hanya game adiksi medsos banyak anak-anak yang gak mau keluar kamar mager hanya untuk update status kemudian juga FOMO ya online grooming cyber sex cyber pornografi belanja online judi game online bahkan saya ada pelayan anak PPN ternama yang dia itu BO gara-gara setiap hari kecanduan film Korea bahkan dia gak mau sholat akhirnya dia gak percaya Tuhan padahal dia alumni lulusan terbaik sebuah pesantren sudah hafal 15 bus saya tanya apa yang kamu lakukan saya setiap hari nonton film Korea bukan berarti semua film Korea jelek mungkin yang dia nonton buruk gitu ya anak umur 26 tahun dibawa orang tuanya bilang Pak saya setiap hari berdoal setelah sholat apa doanya deh saya doang doanya semoga saya masuk neraka ternyata dia juga kecanduan film Jepang dan dia ingin bunuh diri dan ternyata film-film yang dia tonton itu juga menginspirasi dia ingin bunuh diri jadi film Korea Jepang banyak yang bagus tetapi kebetulan mungkin game tentang Korea atau film yang dia tonton ini juga menginspirasi dia untuk mengakhiri hidup karena budaya orang Korea dan Jepang kalau gagal bunuh diri itu tidak terjadi pada orang Indonesia orang Indonesia sudah gagal berkali-kali masih ada semangat gak ada malunya ternyata positif sudah sejak 2018 kecanduan game sudah ditetapkan menjadi salah satu gangguan mental oleh Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder atau DSM DSM 5 jadi DSM 5 itu sudah ICD 11 gangguan kecanduan game ini termasuk dari gangguan mental apa ciri-ciri anak-anak kecanduan game ini pertama keasikan atau preoccupation overuse penggunaan berlebihan larut isolasi social isolation gak mau berteman konflik interpersonal dan penarikan diri jadi menarik diri dan lingkungan sosial ciri-cirinya berisah tidak nyaman berbiasa bermain game seorang yang tidak biasa mengendalikan kebiasaan bermain game seseorang mulai memprioritaskan game atas kegiatan lain bahkan dia gak mau diajak pergi kemanapun dia gak mau keluar rumah dia bahkan melupakan makan makan pekerjaan menghawat diri cuek dan lain-lain jadi ini sungguh mengerikan untuk itu bahkan anak-anak kecil itu banyak mengalami speech delay ADHD gangguan belajar cemasan depresi karakter yang negatif akibat adiksi ya bahkan juga berdampak kepada beberapa riset menunjukkan juga berdampak kepada kesehatan termasuk kepada gangguan otak dan kanker ini beberapa riset menunjukkan tapi saya belum menemukan di klien saya bahkan beberapa klien saya harus saya rujuk ke rumah sakit jiwa karena sudah teriak-teriak ada yang tremor gini gak mau berhenti-berhenti tangannya jadi itu anak-anak terjadi pada anak-anak jadi juga ini menjadi tantangan yang nanti bisa di-share bahan saya saya udah buat bukunya manual book e-book tentang solusi kecanduan gadget nanti bapak ibu yang di telegram bisa bisa searching judulnya solusi kecanduan gadget bisa gabung di groupnya apa yang diajarkan di online banyak juga mengajarkan keterasan agresif emosi marah pornografi dan candu akhirnya berdampak jadi anak-anak kecil sekarang udah pakai kacamata penyakit paling banyak penyakit tulang belakang secara pendepit karena gak pernah bergerak termasuk juga primer dan lain dan orang tua adalah orang yang bertanggung jawab saya diri pengantar dari saya salah satu solusinya adalah keseimbangan ajak mereka ke gunung ajak mereka ke hutan main ke pantai camping supaya ada keseimbangan antara ruang nyata dan ruangnya nanti yang mau tanya bisa follow konten-konten tentang parenting di instagram saya di at muhammad iqbal psc at muhammad iqbal psc instagramnya at muhammad iqbal psc demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pada bapak ajak muhammad iqbal psc pemaparannya bagus sekali dan mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bapak ibu simpan dulu nanti bisa ditanyakan nanti setelah semua pemahari yang memaparkan untuk selanjutnya kami perserahkan ibu sintan indiawati para suku dinas para rekrab kota administrasi jakapursat untuk menyampaikan pemaparannya silahkan ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih pak wijaya sebab aku moderator saya hormati pak salikun ibu beti pak muhammad iqbal terima kasih tadi saya sudah mendengar tentang sisi-sisi katakan negatif dari game online dimana memang sebagai ibu pak pak iqbal saya sendiri juga mengalami mengatakan karena dua tahun pandemi anak-anak lebih banyak main di rumah kemudian juga on game-game ini memang membuat ini makanya pengen banyak juga nanya sama pak iqbal nantinya izin kalau terkait dengan tadi mungkin sudah banyak diulas dari pak salikun dan pak iqbal terkait dampak bahayanya dari game namun karena tadi disampaikan juga bahwa seperti pak roni juga bilang sampaikan bahwa game ini seperti dua mata sisi pisau yang satu madu yang satu racun yang satu baik yang satu buruk dari sisi parekraf kami sebenarnya juga pasti karena memang ini membutuhkan kreativitas untuk dalam membuat satu game itu membutuhkan kreativitas dimana ekonomi kreatif sendiri ada 17 subsektor yang diantaranya adalah ada games ada aplikasi yang ini membuat mata pencarian baru gitu ya di ekonomi kreatif jadi memang dua mata sisi yang memang satunya apa memang perlu kontrol dan pengawasan yang memang khusus untuk bisa melalui ini semua kalau boleh saya informasikan industri game di Indonesia sudah khususnya eksport mengalami ketumbuhan yang sangat pesat dimana industri game itu menyumbang 24 kurang jelas boleh disitu ya mungkin gak kelihatan pakai kacamata pak dari game sendiri industri game itu menyumbang dari data kementerian para kraft menyumbang 24,88 triliun atau sekitar 2,19 persen saya di 2020 jadi betapa besar sumbangan games aplikasi dan lain sebagainya dalam kegiatan perekonomian Indonesia dan industri game program prioritas nasional tahun 2021 menempati posisi ketujuh penyumbang terbesar terhadap PDB pendapatan domestik brutal ekonomi kreatif Indonesia dari sensor tower jumlah unduhan mobile game di mana di Indonesia pada kuartal pertama tahun 2021 tumbuh 26% jadi memang besar sekali market yang pengguna dari games ini dan ini memang mendongkrak pertumbuhan yang sangat signifikan terhadap ekonomi kreatif di Indonesia dari data game IQ terhadap game genre yang ada di Indonesia di slide keempat itu ada paling terbesar mendownload itu adalah di action kemudian puzzle kemudian ada simulasi dan juga untuk mainan anak dan juga yang terakhir justru racing malah agak sedikit pengunduhnya daripada action dan memang sebenar seperti yang disampaikan oleh Pak Muhammad bahwa ini memang menjadi concern kita dimana tadi banyak efek-efek negatif yang dihasilkan dari penggunaan game kalau tidak secara bijaksana bijak menggunakan game kemudian produksi video game sendiri juga paling banyak itu dari menggunakan platformnya mobile Android sebesar 31,3% di slide 5 kemudian personal computer atau PC itu 23,8% banyak menggunakan komputer sisanya menggunakan mobile iOS iOS itu berarti kan semacam kemudian PlayStation dan Xbox atau Nintendo nah perkembangan game-game ini juga akhirnya membawa ke ke dalam mulai ada pemikiran untuk melakukan e-sport gitu ya e-sport atau dimana oleh pemerintah sekarang sudah ada badan resmi pemerintah menaungi e-sport sebagai olahraga prestasi di bawah naungan koni eksport dapat diikuti pertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti pon dan lain sebagainya oleh karenanya apa apa dari mulai banyak potensi-potensi selain tadi di sisi negatif dan juga ada sisi positifnya banyak profesi yang bisa lahir dari di halaman slide 8 mas banyak profesi yang sudah lahir dari kegiatan e-sport ini yang pertama misalnya menjadi atlet e-sport kemudian menjadi pelatih tim e-sport kemudian ada juga komentator nah ini kalau biasanya kita mendengar komentator bola komentator basket nah sekarang ada lagi komentator e-sport kemudian ada lagi profesi lain yang bisa berkembang dari kegiatan ini yaitu analis pertandingan kemudian ada konten kreator konten kreator sudah sudah banyak yang misalnya membuat sosmed membuat tiktok kemudian instagram dan lain sebagainya kemudian ada manajernya juga gitu ya karena memang biasanya e-sport itu dalam satu ruangan khusus seperti mungkin katakan gelanggang olahraga perlu ruangan besar kemudian ada klub-klubnya ada grup-grupnya dan mereka bertanding di dalam di satu ruangan gitu jadi perkembangannya game ini semakin insklusif semakin semua umur sudah mulai menyukai game gitu apapun bentuknya tadi juga dan film juga film musik ini semua juga sebenarnya dari satu sisi perekonomian itu mendongkrak mendongkrak menambah penghasilan dari cipta daya cipta dari daya kreasi seseorang menghasilkan menghasilkan uang namun di sisi lain tadi yang akan disampaikan apa yang sudah disampaikan Pak Salikun Pak Ibal dan mungkin nanti oleh Bu Beti adalah sisi dari sisi negatifnya dan mungkin dari resumen yang dari kesimpulan yang mungkin dari paparan saya adalah bahwa memang di satu sisi game itu meningkatkan perekonomian cukup besar tadi sampai 26,88 triliun yang dihasilkan dari PDB ekonomi kreatif dari bidang game aplikasi game namun juga ada sisi lain yang perlu dipertimbangkan oleh karenanya mungkin kita juga harus lebih bijak bagaimana game ini misalnya tidak boleh lebih dari 20 jam seminggu kemudian penggunaan game harus sesuai rating umur rating umur umur tertentu kalau tidak memang belum kecukup umurnya ya harus di bawahnya katakan seperti itu kemudian tidak bermain sendiri tadi disampaikan Pak Iqbal benar sekali gitu ya jadi males mandi males makan dan lain sebagainya lebih baik mungkin berkelompok dalam hal positif tentunya kemudian juga hindari game yang sulit dan dapat memancing emosi ataupun mungkin stres demikian mungkin yang dapat saya sampaikan dari sisi mungkin lebih banyak sisi positifnya karena memang dari saya selaku kepala suku dinas pariwisata dan ekonomi kreatif adalah dari sisi bagaimana meningkatkan pendapatan ekonomi dari sektor ekonomi kreatif dari 17 subsektor terima kasih mohon maaf tidak ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Sinta Nindjawati nah untuk selanjutnya kami persilahkan Ibu Betty Purwandari PhD beliau ini pakar telekomunikasi dan e-commerce silakan Ibu baik baik terima kasih banyak ibu bapak sekalian juga adik-adik anak-anak tercinta yang duduk manis di sana apa kabar baik dimana kemarin idul adha idul kudam ya rame rame alhamdulillah baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang saya Betty Purwandari sehari-hari saya pengajar juga konsultan dan peneliti di fakultas imu komputer Universitas Indonesia baik jadi tadi gambar yang tertampang di sini mungkin mewakili apa yang Pak Iqbal katakan begitu ya bahwa kalau kita itu sudah kecanduan game atau mungkin bukan cuma kecanduan game ya kecanduan media sosial juga kita tuh betul-betul berikat masih di depan mas iya masih di depan gambar yang tadi gambar depan iya kita betul-betul terikat terikat di kursi katanya tadi mau buang air kecil saja tidak berkenan sampai pakai temper siapak Iqbal ya apalagi sholat gitu ya apalagi makan tapi sebetulnya kecanduan ini betul bukan cuma main game media sosial juga medrakor juga jadi kalau di kampus UI itu stereotipnya kalau ada anak laki-laki lusus ketemu psikolog dia kecanduan game online kalau anak perempuan kecanduan drakor walaupun mungkin juga bisa ada campuran diantaranya ya baik jadi bagaimana kita mencoba mencari keseimbangan karena dalam hidup kan yang penting itu keseimbangan tadi ada sisi positif dari segi ekonomi kreatif dari sisi pendidikan tapi juga ada sisi hitamnya sekarang kita coba cari keseimbangan ya bisa selamat hari anak nasional walaupun belum jatuh pada tanggalnya tapi mau tidak mau kita harus mengakui bahwa ketika pandemi covid datang anak-anak dipaksa untuk belajar dengan menggunakan HP kadang-kadang pakai laptop tapi kebanyakan pakai HP itu sebetulnya mau tidak mau menjurumuskan mereka untuk semakin kecanduan internet jadi kita sebagai orang tua atau sebagai guru atau sebagai kakak tante budi kadang-kadang tidak tahu yang sedang digunakan HPnya laptopnya itu untuk belajar atau untuk main media sosial atau untuk main game tapi memang bahwa keberadaan pandemi tadi sudah disampaikan oleh Pak Iqbal membuat orang jadi semakin susah untuk berinteraksi banyak dibalik layar dan ketika dibalik layar kan kita tidak tahu yang dibuka sama mas-mas itu apa saja yang dibuka di HP kita itu apa saja gitu ya kan kita bisa buka dua layar kadang-kadang buka bahan pelajaran tapi tidak jarang kita buka materi yang lain tetapi apakah ini semua karena salahnya anak-anak tentu saja tidak sepenuhnya itu ada tanggung jawab kita juga silakan mas slide berikutnya nah salah satu dampak yang juga kelihatan dari pandemi covid ini adalah tadi e-sport meningkat betul bu tadi yang saya dikatakan bahwa e-sport memang meningkat selama pandemi ini ini datanya dari Jerman sih bahwa kenaikannya itu kalau nggak salah itu sampai 30% per April 2020 mulai dari yang cuma nonton sampai yang memang ikut bermain nah sekarang posisinya bagaimana kita semua bisa berlari tapi apakah kita semua bisa jadi atlet lari tentu tidak nah ketika ada sekitar 40 juta 60 juta pemain game online di Republik ini apakah semuanya bisa menjadi atlet e-sport tentu tidak gitu ya hanya sebagian kecil dari kita yang bisa berlari bisa jadi atlet lari tentu hanya sebagian kecil dari kita semua yang bermain game online bisa jadi atlet e-sport atau mungkin jadi komentator e-sport jadi e-sport itu baik e-sport itu perlu dikembangkan tapi kita harus memperhatikan mungkin sekitar 90-an persen dari pemain game online itu yang memang tidak cukup berbakat untuk menjadi atlet komentator ataupun jadi panitia dalam penyelenggaraan e-sport bisa lanjut mas makasih ya ayo ibu-ibu dan bapak-bapak ibu-ibu dan bapak-bapak berapa jam sehari pegang HP gitu ya anak-anak kan bilang kami butuh ditemani ayah dan ibu pengasuh kami bukan Youtube pengasuh kami bukan HP atau iPad gitu ya jadi ini juga saya juga seorang ibu jadi ini juga teguran buat saya juga ya cuma saya beruntung anak-anak saya usianya sudah 25 tahun jadi mereka kenal HP waktu SMP atau SMA yang susah adalah anak-anak yang begitu lahir ya pak ya sudah masuk Instagram gitu ya terus Nina Bobo nya sudah pakai Youtube atau pakai berbagai macam aplikasi di handphone gitu jadi kalau ini gambarnya dari Amerika dan Jerman tapi kalau kita mau jujur ini juga terjadi di sini jadi saya sangat berterima kasih kepada Pak Andre dan tim dari Surinstitut juga Bang Roni dari Sikumbang bahwa kita memang pertama harus mengedukasi dulu orang tua bahwa kalau kita asik bermain HP entah apapun yang kita lakukan di HP kita mengabaikan anak-anak kita dan anak-anak itu akan mencontoh orang tuanya kalau yang di kiri bawah itu ada demonstrasi di Jerman ada anak SD yang minta supaya orang tua berhenti main HP jadi tolong main sama saya anaknya jangan main sama HP-nya jadi sebelum kita tadi kata Pak Iqbal juga bagus ya jangan kita hanya menghardik anak-anak tapi saatnya bagi orang tua untuk melihat kita tuh sejam pegang HP berapa lama berapa lama kita lihat mata anak kita berapa lama kita lihat HP kita Pak saya suka ngadik suami saya Pak kayaknya HP-nya udah bosan jadi pegang-pegang kayaknya Papa belum pegang saya hari ini gitu ya berapa jam sehari kita menyentuh layar HP dan kita tidak menyentuh orang-orang yang kita kasihi suami istri orang tua kita atau anak-anak kita kita harus kembali dulu ke sana oke selanjutnya mas ya ini ada sebuah kesaksian dari orang yang usianya 20-an tahun betul kata Pak Iqbal perilaku kecanduan HP itu mungkin dimulai dari usia muda tapi seringkali sampai usia 20-30 tahun itu masih berlanjut apakah dia untuk media sosial maupun bermain game ini rekamannya dilakukan tahun 2013 di Kanada tetapi saya rasa relevansinya masih terjadi di kita saat ini gitu ya dan kalau saya lihat ada banyak pemiripannya pertama tadi bermain game itu untuk pelarian tadi katanya kalau kita gak berani melawan Bapak dan Ibu kita masuk ke video game kita jadi jagoan jangan kan Bapak dan Ibu 100 orang bisa saya boom jagoan saya gitu ya dan sebagai ahli komputer saya juga sedih karena memang banyak ahli komputer yang sengaja membuat program supaya penggunanya merasa jagoan gitu jadi ahli komputer itu bersekongko Pak dengan ahli psikologis dibuatlah game yang membuat orang yang dalam kehidupan seharusnya lemah merasa kuat gitu ya ya kami berusaha tidak mengajarkan hal tersebut kepada anak didik kami di fakultas ilmu komputer tapi kalau bayarannya mahal sebagai programmer game susah juga ya kita cegah gitu seperti kita mengajari orang membuat pisau pisau nya jangan dibuat berbuat kejahatan buat masak tapi kita kan gak bisa mencegah itu juga kemudian bermain game itu membuat orang itu merasa punya teman dan memang kalau kita amati saya gak tahu teman-teman ini yang anak-anak ini masih bagus tuh mereka mau berlalu sendiri ya gak pegang HP berarti mereka masih normal gitu ya yang gak normal kalau ada temannya di sebelahat mereka main HP sendiri gak liat-liatan itu gak normal gitu nah jadi tapi saya amati di lingkungan saya baik itu mahasiswa baik itu saudara tetangga mereka yang memang kan kita orang beda-beda ya ada orang yang memang gampang bergaul ada orang yang memang dari sorang susah bergaul sehingga kalau liat mata orang takut makanya dia liat mata gadget oh disini aman gitu ya dan memang ahli komputer memang sengaja membuat sebuah lingkungan sehingga mereka itu berasa punya teman gitu dan kalau di luar itu anak-anak ini dibully ketika dia main HP dia bisa jadi jagoan karena orang-orang yang main game itu kan gak tahu dia dibully mukanya bisa diganti ada satu hal yang sebetulnya sebagai ahli komputer itu meresahkan saya ada yang namanya metasource katanya apalagi setelah Mark Zuckerberg dengan perusahaannya mengarah ke arah metaverse kalau metaverse kita itu di depan HP di depan gadget bisa berasa lagi dibasar seperti ini dan berarti kalau kita lagi main game itu betul-betul serasa kita ada di dunia lain gitu ya dulu kita pernah lihat orang-orang lari-lari di Monas itu ngejar Pokemon gitu kan mungkin ada juga yang kesini cari Pokemon gitu ya nah ketika manusia itu betul-betul kalah tidak bisa bergaul tidak bisa bicara dengan sesamanya komputer ahli-ahli komputer itu memang membuat supaya mereka bisa nyaman di gadget dan itu sebetulnya bisa jadi pisau bermata dua kemudian ada challenge ada tantangan tadi Pak Iqbal juga udah bilang pertama mungkin kalau kamu bisa ngebom lima orang kamu jago nanti kamu bisa dapat senjata yang lebih banyak gitu ya apalagi kalau berstrategi bersama nah ajaibnya memang orang-orang yang kalau dalam kehidupan sehari-hari itu introvert minder ketika mereka berada dalam lingkungan online itu bisa bekerja sama dan bahkan bahasa hanya di kendera ya Pak Iqbal ya berbahasa dengan orang Rusia bisa lah ya dengan segala bahasa baik dan buruknya begitu dan yang keempat ada pengukuran ada measure-nya kalau kamu sukses dalam misi pertama kamu nanti naik senjata kamu tambah badan kamu tambah bagus tambah keker gitu ya terus segala macam senjatanya juga lebih banyak nah yang bisa kita lakukan paling tidak kalau dari sisi pendidikan mohon izin ya Pak ya kita harus membuat aplikasi pendidikan kita tuh seperti ini bagaimana aplikasi pendidikan kita belajar bersama itu juga punya lingkungan yang senyaman kalau berada dalam lingkungan game kemudian bagaimana supaya interaksi sosialnya itu tidak hanya kalau game kan gak ada guru yang ngawasin tapi bisa jalan nah bagaimana supaya aplikasi belajar bersama kayak bimbel online itu bisa satu anak saling mengajari anak yang lain tanpa harus ada guru yang terus-terus mengawasi secara eksplisit mungkin gurunya ada tapi gak harus memimpin terus di depan dan dalam aplikasi belajar bersama harusnya juga ada tantangan kalau kamu bisa kamu-kamu bisa bantu temen nanti kamu dapat poin dan poin itu bisa membuat kamu lebih gagah lebih keren jadi sebetulnya ada banyak hal baik yang kita bisa adopsi dari game ini silahkan lanjut mas nah yang ini agak-agak pusing gitu ya tapi ini adalah salah satu penelitian yang dilakukan oleh fakultas psikologi UI dan fakultas simbol komputer UI yang melihat bahwa kalau ada orang yang kecanduan mungkin ke kiri atas mas itu ada genetik mana mas genetik mas paling kiri atas itu ada person core karakteristik ada gender ada-ada general kemudian ada genetik paling atas kiri nah nah genetik gitu ya kita tidak bisa menafikan bahwa ketika seorang itu punya ayah yang kecanduan rokok ibu yang kecanduan belanja secara gen gen kecanduan itu ada sama anaknya gitu saya punya kerabat yang mengadopsi anak keluarga ini sangat baik tidak ada kecanduannya tapi anak yang diadopsi itu punya orang tua yang kecanduan judi dan kalau orang tuanya kakeknya neneknya tantenya itu ada kecanduan itu wiring di otak anaknya memang dia mudah kecanduan jadi kalau ada sekelompok orang yang secara genetik tidak punya kecanduan dan ada seorang yang memang punya kecanduan dikasih game yang sama dampaknya bisa berbeda jadi kita juga tidak bisa langsung menghakimi anak ini jahat anak ini nakal kita lihat dulu gimana sejarah orang tuanya ya kalau bapak ibunya ada kecanduan mungkin bukan kecanduan game kecanduan rokok kecanduan belanja kecanduan ngopi itu juga membuat anak kalau dipicu dengan lingkungan game maka dia punya kecanduan bermain game dan kemudian ini diagramnya rumit tapi kami dari fakultas psikologi dan fakultas komputer sedang berusaha bagaimana memainkan variable-variable ini untuk bisa mendeteksi antara si A dan si B itu mana yang lebih condong untuk kecanduan game dan bagaimana mengobatinya begitu mungkin yang paling bawah bisa diarahkan mas gratification compensation ada kotak tulisannya gratification dan compensation ya makasih jadi kalau Bapak dan Ibu dengar istilah artificial intelligence kecerdasan buatan nah itu sebetulnya sisi hitam dari ilmu komputer karena sisi hitam ilmu komputer adalah memang memenuhkan analisis bagaimana perilaku kita dalam bermain game atau bermain sosial media atau berbelanja online kemudian ditampilkan bonus-bonus yang kita sukai pas saya merah ya orang-orang akan tahu saya suka warna merah jadi kalau saya yang main game itu yang ditawarkan kepada saya biasanya kostum atau senjata yang ada warna merahnya saya jarang maaf Ibu jarang ditawari warna ungu gitu ya karena memang jejak internet saya jarang memilih warna ungu komputer tahu preferensi saya sehingga dikasihlah hadiah-hadiah bahkan yang warnanya sesuai dengan selera saya jadi bagaimana komputer itu di belakang bekerja melihat apa yang Bapak dan Ibu pilih kemudian menampilkan tokoh dalam game hadiah-hadiahnya sesuai dengan preferensi kita yang kita tidak sadar kita berikan kepada komputer di antara Ibu-Ibu berapa yang punya penjimil atau siapa yang tidak punya penjimil gitu ya apakah Ibu yakin apa yang Ibu taruh di Gmail itu tidak dibaca oleh Google gitu kan setiap jejak kita itu dibaca oleh komputer dan itu membuat kita semakin terikat karena yang tampil di komputer itu sesuai dengan apa yang kita suka dan itu terjadi juga dalam game online jadi tolong kita harus perhatikan pertama tolong mas slide berikutnya pertama kita harus kasih contoh itu bosnya yang atas itu marah-marah itu dipandung lagi marah-marah anak-anak kamu salah kamu main game kamu dihukum kamu harus dikunci game-nya diambil laptop-nya diambil HP-nya diambil anak-anak akan sakau betul-betul sakau nanti orang tuanya harus bawa ke tempatnya baik bawa teman-temannya atau dia akan cari jalan buat lompat dari jendela buat nyuri HP yang lain jadi kita sebagai orang tua gak bisa cuma marah-marah tapi kita harus jadi pemimpin yang di depan tadi baik-baik gak kasih contoh yang bagus kalau anaknya suka main game bola kita ikutan main bola dan kemen saya menarik kemarin ketika idul kurban anak-anak rumah saya itu seberangannya masjid masjid itu wifi-nya kenceng jadi anak-anak sering mengurung di masjid mohon maaf ya pak ya bukan buat sholat atau maji buat main HP di sana nah kemarin untuk idul kurban anak-anak yang bisa mengurung itu membantu proses pemotongan kurban distribusi kurban jadi mereka tiba-tiba lupa sama HP-nya dan saya senang melihat anak-anak muda itu potong royong kan itu jadi event tapi kan kita gak bisa tiap hari bikin idul kurban ya tapi kita bisa bikin event yang membuat anak-anak itu lupa sama HP-nya mengerjakan hal yang baik kemudian juga ketika di kompleks kami ada lapangan bu tangkis lapangan basket sore-sore itu biasanya sebelum maghrib anak-anak berkurung meniket majid tuh main HP terus tepi saya tanya kemana anak-anak main basket bu oke tapi lapangan basket sama lapangan bu tangkis gak punya lampu jadi ketika udah maghrib habis sholat maghrib eh main game lagi mati sholat isa habis itu main game lagi dimerjut juga sih gitu ya nah jadi gimana kita sebagai orang tua melihat aktivitas itu dan mengalihkan mereka pada aktivitas sehari-hari yang memang bermanfaat kemudian tadi saya tahu beberapa anak yang sampai putus sekolah karena dia memang kecanduan HP kecanduan main game bukan cuma berapa kok tadi 17 jam ya ada sampai 70 jam seminggu 80 jam seminggu gitu ya ada yang ngakunya ke kampus kalau gak ke kampus ada yang ngakunya kerja padahal gak kerja gitu ya jadi memang kita harus punya waktu untuk menampingi anak kita tapi kalau kita sendiri main HP susah juga ya gitu jadi ini adalah masalah bersama saya sangat berbahagia kalau misalnya banyak organisasi kemasyarakat takatan seperti Sikumbang kemudian Sire Institute memang membuat kegiatan-kegiatan sehingga anak-anak hadir seperti ini mereka dikasih permainan yang memang harus bekerja sama menatap mata begitu ya dan kalau saya sebagai ahli komputer ya saya punya tanggung jawab juga bagaimana mengajarkan mereka bukan hanya jadi pemain e-sport mohon izin ibu bapak tapi bisa membuat e-sport atau kita membuat media untuk melakukan besar tapi basarnya itu online supaya kita betul saya naksipus sama blus putih yang di belakangnya Pak Andri itu nah bagaimana supaya kalau saya lagi ada di Jerman saya juga bisa beli-beli blus putih itu gitu ya saya bisa seolah-olah mencobanya nanti barangnya dikirim gitu misalnya jadi ada banyak hal dari game yang kita bisa adopsi secara teknologi dan memang makasih buat Pak Iqbal dan teman-teman juga teman-teman semua psikolog atau psikiater sekarang Pak kayaknya bisnis yang bagus kita bisa kerjasama bikin layanan home care kecanduan game karena rumah sakit jiwa itu pasti nggak cocok ya terlalu keras buat mereka yang kecanduan game jadi sekarang pasarnya adalah kalau kita bicara pasar ada layanan home care kecanduan game dimana memang psikolog psikiater atau timnya datang ke rumah-rumah mengedukasi keluarganya supaya mereka yang kecanduan game itu bisa pulih karena kalau dibawa ke rumah sakit rumah sakit itu nggak akan cukup begitu dan kayaknya yang banyak duitnya juga banyak ya Pak ya bukan hanya keluarga yang menengah ke bawah yang menengah ke atas juga banyak sekali gitu ya jadi sekian dari saya mohon maaf mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan kita sama-sama bekerja untuk bisa membuat game ini ke arah yang positif dan mengurangi yang negatif terima kasih banyak terima kasih Bu Betty Purwandari yang sudah menyampaikan pemaparannya dan kita semua tadi sudah sama-sama mendengarkan pemaparan dari para narasumber dan mungkin diantara Bapak Ibu ada yang memiliki pertanyaan silakan diajukan pertanyaannya nanti akan coba dijawab oleh para narasumber silakan boleh memperkenalkan diri dulu Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Eddie Ajep dari Putamburan kebetulan saya salah satu seorang ya pengurus dari forum RTLB Provinsi TKI Jakarta terus terang aja dengan adanya acara ini ya saya secara pribadi mengapresiasi sekali ya tadi telah dikatakan oleh Ibu Sinta ya sebagai kepala suku dinas ekonomi kreatif dimana game online secara ekonomi banyak sekali memberi masukan ya memberi keuntungan untuk Pemda khususnya nah jadi saya mengharap ya ini bukan perkaraan pertanyaan tapi hanya masukan aja hal-hal seperti ini sebaiknya dilaksanakan juga di tingkat bawah di tingkat masyarakat dimana Ibu sendiri tahu bahwa di tingkat kelurahan-kelurahan ada yang namanya RTTRA ya ada SKKT nah Ibu bisa mungkin menganggarkan ya menganggarkan tadi dari sebagai positifnya mendapat keuntungan Pemda nah untuk mengurangi hal-hal negatif saya rasa coba diadakan hal-hal seperti ini di tingkat bawah gitu itu mungkin lebih mengena karena kalau cuma sekelompok ini aja yang hadir itu sulit untuk mengketuk-tularkan ke bawah gitu loh jadi tolong nanti mungkin pesertanya adalah RT, RW, TKK atau ibu-ibu yang anaknya memang aktif di RTTRA saya rasa ini yang lebih ya lebih lagi lebih mengena ya saya harapkan hal ini bisa menjadi ya bisa menjadi perhatian yang serius karena dari satu sisi jangan kita hanya mengharapkan pemasukan pemasukan positif untuk peningkatan APBD kita ya tapi ada hal-hal juga yang harus kita anggarkan ke bawah dimana hal ini adalah merupakan satu kewajiban untuk kita bagaimana mengatasi mengatasi kerawanan remaja kita tahu sendiri ya di apa namanya di sosial media itu ada juga konten yang tawuran sampai orang tua juga ikut lagu-lagu tawuran ya di tiktokin gitu loh ini semua tahu itu terus selang saya punya cucu umur 3 tahun punya duit 3 ribu pulang bawa apa bawa mainan celurin ini kan berarti kan udah seperti gimana gitu loh jadi hal negatif yang ini tolong kalau memang kita ya sebagai bagian yang mempunyai kepedulian kepada masyarakat tidak melakukan hal-hal yang sifatnya edukasi kepada ibu-ibu orang tua atau remaja di bawah ini kayaknya kita apa namanya miris sekali kita khawatir kedepannya nanti kita akan kehilangan satu generasi gitu loh jadi tolong hal ini sebagai masukan ya saya terima kasih ini juga ada Bang Roni dengan bekerjasama ya ini yang kalau istilah di Tengabang ada kolabor aksi berkolaborasi untuk melakukan aksi nah tolong ini bisa disikapi oleh Pemda terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih tadi dengan Bapak siapa maaf ini terima kasih Pak ini masukannya bagus sekali mungkin mungkin ada tanggapan dari Ibu silahkan Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih Pak Edi atas masukannya tapi mungkin saya koreksi dulu ya Pak jadi kalau perekonomian tadi bukan buat Pemda Pak itu perekonomian nasional karena pajaknya pajak nasional kalau pajaknya Pemda kan hanya dari retribusi dan juga dari pajak hotel restoran Pak jadi kalau pertumbuhan ekonomi kreatif pajaknya masuk pajak nasional jadi ini nasional ya Pak itu koreksi kemudian yang kedua masukannya sangat baik Pak namun memang bukan bidang saya secara langsung yang berkepenten untuk menangani hal ini tapi nanti masukan Bapak akan saya coba diskusikan dengan Bapak asisten khususnya Jakarta Pusat ya Pak ya dengan Bapak asisten pemerintahan maupun asisten kesejahteraan masyarakat dan juga kan disitu ada suku dinas PPAP atau pemberdayaan anak dan perempuan ya Pak jadi memang bukan domen saya kalau saya dari sisi ekonomi kreatifnya tapi terima kasih Bapak nanti saya coba saat ada waktu ketemu nanti mudah-mudahan ini bisa diketok tularkan sampai sampai di RT RW maupun kan di bawah Lurah Camat ya Pak ya jadi saya bukan bukan wawanan saya tapi nanti terima kasih Pak masukan sarannya akan saya sampaikan demikian makasih Pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Bu Sinta untuk penanyaan berikutnya silakan baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatan pada hari ini izin izin bapak ibu narasumber seoganya acara ini luar biasa ya saya di saya sebagai apa ya ibu yang mewakili di organisasi yaitu di PKK ya Bu ya kebetulan kebetulan kelurahan kebun Melati ini banyak sekali ya bermacam-macam anak seperti yang sekarang lagi booming banget ya game online ini saya sangat setuju sekali dengan bapak edi tambunan ya pak ya saya sangat setuju sekali karena percuma memang disampaikan di hanya beberapa orang seperti sekarang ini tapi kalau misalnya diaplikasikannya ke wilayah itu gitu kan kebetulan di PKK itu ada namanya POKJA 2 POKJA 2 itu menangani tentang pendidikan anak disitu ada BKR BINA Keluarga Lansia BINA Keluarga Remaja BINA Keluarga Lansia BINA Keluarga Balita gitu jadi itu sangat mengena kalau diadakan atau diaplikasikannya lebih ke wilayah lebih ke masyarakat gitu karena ini benar-benar apa ya benar-benar miris gitu benar-benar prihatin untuk kita ya untungnya saya pribadi anak sudah dewasa semua gitu jadi gak terlalu tapi kan kalau melihat generasi yang sekarang ini kan sangat prihatin gitu jadi jadi hanya masukan untuk bisa diaplikasikannya ke wilayah terutamanya di kayak di Epetra gitu kan kayak di Aula Kelurahan atau yang lainnya baik itu aja bisa disebutkan namanya Bu oh ya nama saya Ibu Jaujah Pak dari Kelurahan Kebun Melati betulnya saya mewakili PKK Kelurahan Kebun Melati baik Tanah Abang Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya bilai topik walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ada pertanyaan silahkan Pak kita tampung dulu pertanyaan Pak ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih pada narasumber kami adalah seorang ayah yang pun Kaya Putri satu saya mau menanyakan bagaimana solusinya seperti tadi dipaparkan oleh para narasumber dia Putri saya ini harus gerak udah kuliah memang kuliah tapi kuliahnya gak selesai dan kedua juga kadang dia banyak bohong dan males gitu Pak kadang kalau disuruh banyak ngeyanyai gitu dan males untuk beribadah gimana tuh solusinya terutama untuk Bapak Iqbal sebagai pisologi itu aja dan mungkin juga mungkin untuk para orang tua pada umumnya yang punya anak-anak remaja dan sekolah dan kuliah demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Haji Subur dari Petamburatan Abang terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya juga itu itu pertama itu yang kedua yang kedua agak mirip terkadang kita sebagai orang tua kalau kita ini kan jujur aja kan ada disebut generasi Z generasi G kita ini dan anak-anak sekarang kan generasi millennial kalau kita generasi kolonial jadi artinya terlambat untuk usan gadget terkadang kita sebagai orang tua kesulitan ketika kita menegur anak anak itu curhatnya bukan sama kita tapi curhatnya sama gadget itu lebih fatal makanya saya juga hati-hati sebagai orang tua yang punya anak empat dan sudah remaja semua kadang-kadang pendekatan persuasif itu memang diperlukan tapi kurang barangkali ada trik jadi kadang-kadang kita maunya begini karena alam bawah sadar kami sebagai orang tua orang tua dulu kan mengajarkan si ABC yang belum ditemukannya gadget belum ada paling pager pada saat itu ya kan tapi sekarang anak-anak sekarang udah keren dia semuanya megang kita marah-marahin kita tunjuk-tunjuk dia curhatnya sama di Facebook itu sama temen di WA itu waduh parah ini nah itu yang pertama yang kedua pertanyaan terakhir adalah ini menarik kalaulah memang sudah dibentuk asosiasi game online pertanyaannya adalah apakah asosiasi ini bisa melakukan edukasi bekerjasama dengan Pemda ke tingkat paling bawah ke RT sebagai apa sebagai langkah untuk tindakan preventif terkadang semangat yang dilakukan oleh asosiasi terkadang terkadang berbenturan dengan regulasi atau di lapangan nah ini apakah sudah ada aturan baku atau sudah ada ibaratnya peraturan bersama karena bukan apa-apa ini urusannya seperti narkoba jatuhnya ya kan kencanduan judulnya kencanduan nah kalau narkoba itu kan bencara kalau memang asosiasi ada nggak sampai ke tingkat RT RW kan disitu ada LMK ya kan ada PKK tadi disebutkan nah kalau memang ada adakah divisi khusus nantinya yang ditunjuk untuk bisa menangani khusus masalah ini dan saya yakin 10 tahun ke depan ini game lebih gila lagi dari yang sekarang saya yakin karena ini nggak bisa di rem ya termasuk kami jualan bazar itu kenapa mall-mall pada tutup karena orang udah online jualan bazar ini kan ibaratnya orang yang males yang menyasar kepada orang yang gaptek yang nggak gaptek anak-anak sekarang nggak perlu itu ginian dia langsung cedet langsung dikirim nah ini ini masalahnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak mungkin ada pertanyaan yang lain silahkan kalau belum ada kita coba untuk menjawab pertanyaan yang tadi nah ini tadi ada dari bapak di asir kebetulan beliau menyampaikan masukan juga pada pemerintah lalu ada ibu jauh-jauh dari kebon melati nah beliau ini mengharapkan ada kegiatan yang langsung bisa dirasakan sampai ke tingkat RTRW nah beliau ini kebetulan pengurus PKK di kebon melati mungkin bapak ibu bisa memberikan sedikit apa jawaban pada ibu jauh-jauh ini seperti apa kegiatan yang bisa dilakukan oleh bagian dari pemerintah sampai ke tingkat RTRW khususnya untuk ibu-ibu PKK ya terima kasih pak mustafa pak edi dan ibu jauh-jauh kebetulan kami dari dinas pendidikan pak sebenarnya di kami salah satu tugas kami ada namanya pendidikan masyarakat ibu jauh-jauh ada divisi kami kalau ada kementerian pusat namanya pendidikan keluarga salah satu program kami betul pak nanti kita kolaborasi pak edi pak ibu jauh-jauh salah satu adalah pendidikan keluarga untuk parenting dan ini menyambung dengan pak beni pak beni benar proses pendidikan ini memang harus menjadi tanggung jawab bersama keluarga masyarakat ya pak beni dan pemerintah dalam arti dinas pendidikan bagaimana kesenjangan nilai ini pak beni atas kita kadang-kadang mengajar kebaikan itu hanya di batas pagar sekolah keluar pagar itu kadang-kadang nilainya disampaikan berbeda sampai rumah nilainya berbeda lagi tantangan dunia pendidikan sekarang salah satunya adalah kesenjangan nilai antara sebetulnya kalau bisa saya bicara tentang yang baik buruk itu semuanya sama saya ulang ya tentang baik buruk hampir semuanya sama saya yakin masih kita menalan yang di masyarakat di keluarga di sekolah mana yang baik dan buruk sama yang jadi masalahnya praktek pak beni praktek yang dilihat oleh anak mungkin pak ikbal ibu beti ya orang mengatakan merokok itu kurang baik ya pak hampir semuanya lah tapi faktanya keluar pagar yang dilihat anak adalah di rumah juga ditunjukkan dengan praktek-praktek merokok ini yang menjadi harus menjadi catantangan kita oleh karena itulah ibu jauh zah nanti kita ada ibu rona di kasudin jakarta pusat disana ada seksi paut dan dikmas salah satunya tugas analog parenting ibu jadi nanti pak ide kalau ada di RPTRA kami sering pak duduk di RPTRA beberapa pak ikbal semoga dapat bergabung menganggung kami Karena salah satu yang menjadi catatan di kami adalah mengoptimalisikan para guru pembimbingan konseling. Nah, kemarin kita membangun kerjasama dengan UU Ibu, anak-anak UU Ibu yang ren-ren itu, dari kelompok pesekolok muda yang ikut turun ke lapangan mengatasi berbagai masalah. Memang kami masih bicara bagaimana membangun anak-anak. Karena yang kami pahami harus, Pak Edi, betul adalah bagaimana orang tua yang harus terentuh. Baik melalui komite sekolah, maupun langsung terjun ke tingkat RU dan RT, memanfaatkan media RT-TRA. Nah, ini satu pelargu yang benar. Semoga di dunia perguruan tinggi, STI dan UU Ibu bisa ikut gabung dengan kami untuk berkolaborasi. Karena pada titik tertutup, kalau pesekolok tadi, Pak, sudah kasus seperti yang disampaikan oleh Pak, Subur, nah, biasanya pesekolok ini, abang kita yang keren bisa menelusuri. Walaupun kami memiliki guru pembimbingan counseling, walaupun latar belakang mereka terkadang sebagian tidak pesekolok, Bang. Jadi memang harus menjadi kolaborasi kita bersama untuk proses ini. Terkait dengan asosiasi Pak Beni, salah satu yang kita bahas kemarin dengan pengurus besar ekspor Indonesia itu Pak Beni. Jadi daripada anak dibiarkan keluar tanpa kontrol, ya sudah. Kami di Dinas Pendidikan salah satu tugasnya adalah membangun karakter. Jadi pada saat anak dihadapkan pada keterbukaan yang tidak mungkin ditahan, Tidak mungkinlah kita menahan dunia teknologi tidak diterima oleh anak. Maka tugas kita bersama adalah membentuk, menyiapkan anak kita menghadapi itu semua. Bagaimana mereka menghadapi dunia yang berbeda dengan kita, tapi dia siap. Dari sisi integritas, keimanan dan ketakuan-nya, karakternya, nah salah satu mungkin Pak Iba adalah kemandirian. Jadi sebetulnya pada anak-anak yang sudah bisa mengatur dirinya, kapan dia belajar, kapan dia bermain, kapan dia itu sebenarnya bagi kami adalah kunci utama adalah pada diri anak itu sendiri. Dengan kesibukan orang tua, masyarakat, kepedulian, dan kami melihat dan yakin bahwa ujung tombak itu ada pada diri anak itu sendiri. Dan itu harus disiapkan dari anak kecil. Dia harus beritahu kapan saya main, kapan dia harus belajar, kapan dia harus mengerjakan, membantu orang, kapan dia harus berinteraksi dengan sesama teman. Nah, saya ingin kalau ini semua berjalan dari lingkungan taman kanak-kanak, pendidikan keluarga, di sekolah SD SMP, peniapan diri anak menghadapi itu semua secara karakter insya Allah berjalan. Di samping, fasilitas infrastruktur yang harus kita siapkan, pendampingan, baik di guru, orang tua, maupun masyarakat. Mungkin itu saja bisa saya tambahkan, siap Pak Edi, Ibu Jauhzah, kami bisa hadir PR Petra, Bapak Ibu, bersama komparisi Pak Ibal yang keren, Ibu Bedi, dengan mahasiswanya juga, dapat 10 katupun di komputer ya, Ibu ya? Ya, Ibu? Boleh, pasti Ibu. Kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian. Jadi, sebetulnya banyak juga kritik kepada UI gitu ya. UI kok sibuk sendiri, UI kok sibuk di depok gitu ya. Tapi sebetulnya UI kan juga punya kampus di Salemba. Dan kami memang punya kegiatan pengabdian pada masyarakat. Sayangnya tahun ini pengabdian masyarakat saya kepada Kabupaten Sumedang dan kepada Kota Bekasi. Yang di Bekasi itu terkait dengan daur ulang sampah botol-botol plastik yang di Sumedang tentang WhatsApp Group untuk pariwisata. Dan tahun depan kan kegiatan UI itu berlangsung terus ya. Dan tidak tertutup nanti pengabdian masyarakatnya itu ya di DKI nih gitu ya. Karena UI juga punya kampus jadi DKI. Dan di sini sudah banyak stakeholder-nya nih dari Seal Institute, dari kemasyarakatan juga, dari sekumbang penabang, dari dinas ya, dinas pendidikan, juga dinas kemenkraf, ada psikolognya juga. Jadi, mudah-mudahan memang ada kolaborasi lah. Kalau tahun ini kami masih menyusun instrumen gimana untuk membuat anak yang kecanduan itu berubah atau untuk mencegah. Mudah-mudahan tahun depan instrumennya sudah lebih matang sehingga bisa diuji coba di DKI. Terima kasih banyak Pak. Mungkin dari Pak Iqbal bisa sedikit menambahkan nih ada pertanyaan tadi dari Pak Aji Subur, bagi mana sikap orang tua kalau sampai kuliah tidak selesai, malas, berbohong, seperti itu Pak. Baik, sebelumnya saya juga mohon izin setengah dua belas, sekarang ada acara lagi. Ada dua pertanyaan tadi Sikaka. Pertama tentang remaja. Berbohong, malas, bolos. Itu adalah bagian dari proses. Nah, biasanya ada pepatah Melayu yang mengatakan buah biasanya jatuh tak jauh dari pohonnya. Nah, ini orang tua berkaca. Kira-kira waktu mudanya begitu nggak. Karena biasanya anak-anak itu juga menghadapi proses. Kadang-kadang orang tua pengen langsung istan. Kok anak tua nggak kayak saya soleh ini, yang soleh ini, soleh ini setelah berapa puluh tahun. Jadi setiap anak itu berproses. Makanya, di dalam Islam pun, kurang apa ujian para nabi dengan anaknya? Banyak. Makanya pegah manusia itu dalam hidup ini empat. Berdoa. Terus belajar. Bapak datang seminar, bagus. Berusaha. Ngajak. Terus berbuat baik. Kalau ini udah kita lakukan, maka tidak ada lain doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berhenti berusaha mengajaknya. Memberi contoh. Makanya kalau saya, anak saya udah mulai nak-nakal dikit, saya ingin menimbul aja. Dia main bola, saya main bola. Dia berenang, saya berenang. Ini kebanyakan, anak berenang, bapaknya cuma begini-gini pinggir doang. Eh, kamu salah. Itu pun antangannya. Contohin. Gimana berenang itu. Kira-kira begitu. Jadi harus masuk ke dunia dia. Termasuk anak saya main espo, saya main juga. Mabar kita. Di mabar itu ada komunikasi. Dia mau menurutnya, bapak gue keren juga nih, bapak gue gaul gitu loh. Ini menjadi salah satu tantangan. Yang kedua tadi tentang apa? Terakhir. Sekalian, Pak. Ini ada pertanyaan online, Pak. Jadi ada ibu-ibu bertanya ini, Pak. Kebetulan anaknya main game online terus, Pak. Nah, lalu dijawab oleh si anak. Gue kan introvert, katanya. Jadi gue main game, katanya. Nah, ini dia pertanyaannya. Apakah introvert dan extrovert seorang bawaan dari lahir atau disebabkan oleh lingkungan, Pak? Ini anak-anak sekarang ini suka meng-assessment diri sendiri ya. Tiba-tiba di tol-ar, katanya. Tiba-tiba saya si Zofranin. Hanya pada teman baca-baca doang. Jadi untuk menyentuhkan orang introvert, extrovert, tapi itu ada toolsnya juga. Tiba-tiba ada efek dari akses media sekarang. Banyak orang sekarang ngaku sakit jiwa, padahal itu gak sakit jiwa, karena ngeliat ciri-cirinya ya dari bacaan doang. Jadi tidak ada hubungan antara introvert-extrovert sebenarnya. Tetapi kalau orang tua kreatif, hiburan banyak, makanya ibu-ibu, jangan terlalu sok-sok kaya. Ini OKB-OKB banyak. Jangan bunuh sama anak kampung. Padahal ibunya orang kampung dulu. Orang gunung honeymoon saja. Anak kampung itulah yang membentuk anak kita kuat, tangguh. Sekarang karena kita mentang-mentang rumah di komplek, melarang anak kita bermain, keluar. Ini akhirnya menjadi masalah. Jadi menurut saya tidak ada hubungan, tetapi yang terpenting adalah dinamik. Jangan membuat dia bosan. Jadi menjawab juga tadi, kok sama kakeknya takut salah asuh sama tetang? Tidak! Ada nama teorinya, orang Afrika itu, perlu seribu orang untuk mendidik anak. Suku-suku di Afrika itu ternyata anak-anaknya kuat. Karena sekopala suku. Rumah aja semuanya membentuk anak ini. Omnya, tantenya. Jangan hanya orang tua doang. Karena patutnya seorang tua itu adalah mendidik anak itu apa? Menyiapkan dia hidup tanpa kita. Karena biasanya dari segi usia kita berwafat daripada dia. Walaupun takdirnya belum tentu. Tapi itu siapalah anak kita hidup tanpa kita bisa ada cari makan sendiri. Rata-rata anak-anak bermasalah, satu kuncinya. Dimanja. Ini udah. Kalau ada anak dimanja, kita senjata jadi makan tua. Kemarin di Semarang, seorang ibu dilaporkan anaknya ke pengadilan. Karena menuntut warisan. Kenapa? Karena anak ini sejak awal sudah melawan. orang sama ayahnya tidak dikasih uang jajan lagi. So, stop beasiswanya. Bantuannya. Ibunya diem-diem-diem. Sayang anakku. Lama-lama ibunya pun dituntut. Jadi, yang terpenting adalah bagaimana dalam mendidik anak itu, siapkan anak itu hidup tanpa kita. Bilang, nak, ayah ibu akan pergi lebih dahulu. Bisa kah engkau hidup tanpa aku? Ini penting. Jangan sampai nanti anak bahagia. Siapa tidak lihat anak bahagia? Apa Al-Quran? Ceria? Begitu ibunya meninggal pakai narkoba nih. Error. Jadi, cinta boleh, tapi jangan berlebihan. Paradigma kita sebagai anak, siapkan anak itu hidup tanpa kita. Karena kita biasanya lebih dahulu pergi. Nanti Bapak Ibu yang mau bertanya online, bisa tadi di Instagram saya, di DM, at Muhammad Iqbal PC. Saya mohon maaf, karena ada cara lagi di kampus. Ada pemotongan kurban. Mohon maaf, atas kekurangan. Makan kentang di tepi sawah. Makannya jangan sampai jatuh. Wabila itu, tapi kalau sudah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita foto barang dulu ya. Foto barang dulu Pak, sebelum Pak ini. Panitia bisa foto barang ke depan ya. Sama pemicara. Ya, karena acara juga, saya kira sudah, sudah, sudah ini ya, sudah selesai ya. Ya. Halo Pak Sokut. Pak Edi. Edi. Mau bahasa. Sudah juga ya. Sudah juga di depan aja. Depan aja Pak. Satu di atas, satu di bawah. Ya, satu di bawah. Ya, satu di bawah ya. Baiklah ya Pak. Berjalan aja, gak apa-apa Pak. Berjalan aja di depan. Kalau kurang di atas, boleh Pak. Kalau kurang di atas, Kalau kurang di atas, boleh Pak. Pak Edi. BUHLK. Tidak? Tidak. Luang di atas, enenp ARimer, logo. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati